selamat menikmati oke balik lagi kali ini aku mau review mito r7 low sugar multi digital race cooker ini fitur fiturnya dia ada inner port 5 layer jadi apa namanya panci stainlessnya itu ada 5 lapis terus kapasitasnya dia yang 2 liter terus ini bisa 8 dari 1 8 in 1 jadi ada fitur 8 dari 1 seperti ini terus timernya bisa sampai 1 hari terus ada garanti juga 1 tahun ya ini cocok buat orang yang memiliki baby seperti itu jadi dalamnya kita mendapatkan ini 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 1 garansi guys 1 garansi ini 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 untuk warnanya ini adalah tadi wood white wood yaitu kupi cayu nah ini 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 ada tombolnya dan ini dapet sendok ada sendok gas ini ada ini cup buat rameng glass kita tambahin dulu disini ada kabel buat selawaknya lalu dapet panciknya ya 2 liter di dalam ini adalah salingan buat berasnya disini mode-modenya ada 8 ya tadi ya bisa memasak memasak pancik sup bisa buat bubur ini buat waktu saya buat nasi shiritaki juga menghukus ada penghangatnya set waktu mundurnya jam ini satuannya bisa jam atau menit terus fungsi-fungsi ini buat milih-milih mau membesak, mau sup, bubur atau menghukus dan segala macam lalu ini pilih mulai ini ini kembalnya ada motif-motif sayu ini juga tuh ini silver eh cepat ya itu dulu mungkin nanti pas kembali lagi pas coba nah sekarang kita akan coba masak menggunakan rice cooker mito low sugar nah buat masak nasinya itu dia pakai panci khusus buat low sugar nah langsungnya kita masak ya yang pertama kita buka dulu kita masukkan panci ke dalam untuk beras sama airnya itu sesuai petunjuk yang ada ya nah lalu disini fungsinya itu kita set ke nasi rendah gula nah kalau sudah tutup lalu kita pucat mulai nah abis itu kita tunggu aja sampai selesai a few moments later oke ini adalah keadaan nasi yang sudah matang oke sekian dari reviewnya mohon maaf udah ada salah hata thank you for watching bye